Ya, Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana informasi olahraga akan kita awali ini ya ayat, termasuk tadi juga ada berita bagian Liga Inggris, tapi kita harusnya ke Timnas dulu. Betul sekali, mengingat hari ini merupakan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat pada malam akan ada semifilal dari Piala Asia ya, dan kita akan lihat liputannya di mana ini terkait dengan orang tuaran pertama dan Witan Sulaiman yang optimis, Pemirsa, Timnas Indonesia U23 ini bisa menang melawan Uzbekistan di laga semifinal Piala Asia U23. Ya, mereka berpesan untuk selalu menjaga konsistensi dan kekopakan saat bermain. Setelah mengalahkan Korea Selatan, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 yang akan digelar di Abdullah bin Halifah Stadium pada Senin pukul 21 waktu Indonesia Barat. Garuda muda yang berstatus debutan di Piala Asia U23 2024 tentunya mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari para orang tua pemain. Ibunda Arhan Pratama Surati berharap Garuda muda menang lawan Uzbekistan. Surati juga tak lupa berpesan kepada anaknya untuk selalu berdoa dan menjaga kesehatan. Selain itu, Ibunda Bekiritimnas ini menyampaikan untuk selalu menjaga kekompakan saat bermain. Kalau soal skor, kita yang penting itu cari kemenangan saja. Entah itu skornya tipis ataupun dikasih banyak, ya Alhamdulillah. Yang penting kita menang. Hal sama disampaikan orang tua Witan Sulaiman Humaydi. Orang tua pemain sayap timnas ini menyebut optimis Garuda muda bisa mengalahkan Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Sebab menurutnya selama berlaga di Piala Asia U23, Garuda muda bermain bagus. Humaydi pun berharap timnas Indonesia U23 bermain konsisten. Orang tua Witan prediksi Indonesia menang 3-1 atas Uzbekistan. Main dengan kesehatan dengan bagus, permainan dengan rapi, insya Allah Indonesia bisa menang menghadapi Wistan nanti. Berapa kosong kira-kira? Insya Allah 3-1 buat Indonesia. Uzbekistan lolos ke semifinal Piala Asia U23 setelah mengalahkan Arab Saudi pada laga per-empat final. Pada laga tersebut, Uzbekistan berhasil permalukan Arab Saudi dengan skor 2-0. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa MNC Group tidak melarang masyarakat Indonesia untuk menggelar nonton bareng Piala Asia U23 2024 selama tidak dipergunakan secara komersial untuk mencari keuntungan pribadi. MNC Group menegaskan jika ada pihak yang memanfaatkan nobar untuk komersil akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. MNC Group sebagai pemegang tunggal hak eksklusif lisensi media right and official broadcaster Piala Asia U23 2024 menyayangkan jika ada pihak yang memanfaatkan nonton bareng Piala Asia U23 untuk kepentingan komersil. Sebab, menurut Direktur Programming RCTI, Dini Ariyanti Putri, MNC Group memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak cipta dan kepentingan komersial terkait dengan acara tersebut. Gak ada. Semua untuk Pemda, Pemkot, instasi apapun, swasta apapun yang tidak melakukan komersialisasi bisa mendaftarkan secara gratis. Tapi kalau komersialnya sih? Kalau ada komersialnya itu beda pendaftaran. Ada aturannya juga? Ada aturannya. Korporat Sekretari MNC Group, Safril Nasution menyebut MNC Group tidak melarang masyarakat menggelar nobar asalkan tidak untuk kepentingan komersial atau mencari keuntungan pribadi. Safril mengatakan tidak pernah menunjuk agensi manapun untuk menggelar nobar di luar MNC Group. Mereka membayar pada satu agensi. Saya tegaskan di sini MNC Group tidak pernah menunjuk satu agensi manapun untuk mengeluarkan izin melakukan nobar. Semua itu di dalam MNC Group. Jadi gampang sekali kalau ada pihak-pihak yang ingin melakukan nobar nanti bisa masuk ke dalam satu link nobar.rcti.id bisa masuk ke situ kemudian diisi saja. Nah kemudian setelah diisi nanti kita akan tahu karena kami juga perlu mendata. Pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh MNC Group dapat berujung pada sanksi pidana dan denda sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dari Jakarta, Hadis T. Arifah, Hoi Rudin, AI News melaporkan. Sejumlah pengamat optimis Indonesia bisa meraih kemenangan dalam laga kontra Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23. Masyarakat juga optimis Indonesia bisa tembus final dan juara Piala AFC U23 di Qatar. Timnas Indonesia akan menghadapi Uzbekistan di babak semifinal Piala AFC U23 2024 di Qatar pada Senin malam. Beberapa pengamat menilai Uzbekistan bukan lawannya mudah lantaran pernah jadi finalis Piala Asia U23 edisi 2022 dan 2018. Namun mereka optimis timnas Asuhan Sintayong ini bisa menang dengan skor tipis. SDE dinilain memiliki opsi lain menggantikan Rafael Struik yang absen seperti memilih Ramadan Sanata sebagai penyerang. Pertandingan melawan Uzbekistan ini tergolong krusial karena menjadi penentu peraihan tiket Olympia de Paris 2024. Saya pribadi cukup optimis Indonesia U23 menghadapi Uzbekistan U23 karena perjalanan yang diperlihatkan mereka berprogres, itu yang penting. Do or not die, artinya apa? Hanya satu kesempatan, satu momentum, para pemain Indonesia harus maksimal. Apalagi pencapaian mereka itu sudah luar biasa. Bagaimana progres, bagaimana individu pemahaman taktikalnya sudah sangat baik. Kemudian mereka juga punya kepercayaan diri, punya mental yang sangat baik. Jangan disiasiakan, walaupun lawannya Uzbekistan. Sepanjang para pemain itu tidak overconfident, mereka pastikan akan bisa menyelesaikan pertandingan dengan sangat baik. Ini akan banyak gol. Ya pastinya kita sangat berharap Indonesia bisa lolos ke final. Dan ini pertandingan terbesar yang saya rasa 10 tahun terakhir Indonesia punya. 3-2 sih untuk Indonesia. Dan kalau gue jadi STI, pasti gue akan bermain terbuka karena melihat dari pertandingan kemarin, sepak bola yang open, sepak bola yang nyerang, dengan pola yang kita sudah punya, akan jauh lebih menyenangkan dan menarik. Sebagai orang Indonesia, kita maunya menang ya. Cuma memang harus realistis juga Uzbekistan lawan yang berat. Tapi, kalau kita sudah bisa lawan Korea menang, lawan Australia menang, harusnya sudah all out. Gue prediksi skor akhir, ya 2-1 lah ya. Sebelumnya Indonesia tampil solid mengalahkan Korea Selatan dengan skor 11-10 dalam adu penalti di babak ke-18 besar lalu. Dari Jakarta, Syah Reza Zansi, Yastriawan, AY News Kelamporkan.